Oke minasan, di video kali ini kita akan membahas terkait Manwa yang berjudul Kehidupan Kedua Sang Dukun Yang mana disini Jinmu bertarung dengan para asasin yang mengincar seorang wanita Yang mana wanita tersebut mendapati shock karena sepertinya keluarganya telah dibunuh Jadi yang seperti apakah pertarungan Jinmu di video kali ini? So tanpa basa-basi lagi minasan, langsung saja kita gas ke pembahasannya Chapter dibuka dengan diperlihatkan Jinmu yang mana dia telah menyelamatkan seorang anak wanita Dan juga melihat ada orang-orang seorang asasin yang mengejar anak wanita tersebut Kemudian disini setelah Deng Yip Yong memanggil mereka dan mengatakan siapa kalian sebenarnya Orang-orang tersebut langsung turun dari tebing dan menghampiri mereka berlima Disini mereka mengatakan, melihat pakaian kalian, apakah kalian berasal dari keluarga Jekyll? Mari langsung ke intinya saja, ini tidak ada hubungannya dengan kalian Jika kalian menyerahkan anak itu, kami tidak akan membuat masalah apapun Melihat hal tersebut, disini si kakek mengatakan Diamlah, berani kalian mengejar seorang gadis muda yang lemah di tengah hari begini Aku bertanya pada kalian, siapa kalian sebenarnya? Namun disini Jinmu yang telah mendengar itu berkata dalam hatinya Kenapa dia malah melibatkan diri pada sesuatu yang tidak perlu? Mereka akan berpikir kalau dia adalah kerabat dari anak itu atau semacamnya Hal semacam ini sudah biasa dimurim Mereka mungkin para pedagang manusia atau perampok kejam yang telah menghancurkan keluarga anak itu Tapi mereka tidak punya kebanggaan sebagai seniman belan diri karena mengejar seorang gadis kecil Mendengar hal tersebut, lalu disini Jika Sean mengatakan Dari penampilannya sepertinya mereka bukan pedagang manusia yang keji dari sekte unorthodox Mendengar itu si kakek mengatakan Mereka bukan dari sekte unorthodox, lalu siapa mereka? Mendengar hal tersebut, Jinmu nampaknya kesinggung dan dia berkata Dasar bajingan hipen sekte unorthodox sudah lama telah melarang Perdagangan manusia beraninya kau mencoba menyalahkan kami Dulu aku bahkan tidak melihat anak kecil ataupun garis biasa Mereka itu cuma orang lemah Mereka bukan berasal dari sekte unorthodox atau semacamnya Setelah percakapan tersebut, disini sang asasin pun berkata Belum waktunya bagi kami untuk membuat musuh di dataran tengah Tapi kami membutuhkan anak itu, apa boleh buat? Jadi kepung mereka Kemudian kita bisa melihat bahwa para asasin mulai mengepung Jika Sean, Jinmu beserta rakan-rakannya Jinmu pun yang melihat itu berkata dalam hatinya Denggip yang seharusnya dapat menangani mereka sendirian Aku tidak perlu ikut campur Lalu sesaat kemudian, Jinmu hanya terdiam dan melihat pertarungan yang akan terjadi Disini sang asasin pun mengatakan Serangan mereka, pertempuran pun terjadi antara para asasin Dengan gerombolan Jinmu Disini nampak Chun Sang yang mempertahankan posisinya Dan bisa menghalau segala serangan dari para asasin tersebut Dan berhasil menyerangnya Begitupun dengan Chun Wu Dia menggunakan Marshal Ata M kosong Dan berhasil mengukuli orang-orang tersebut Jinmu pun yang mengeluhatikan perkembangan Chun Wu dan juga Chun Sang Berkata dalam hatinya Mereka berdua sudah menggunakan teknik membunuh dari awal Dan bertarung dengan serius Sesuai dugaanku, aku sudah mengajari mereka dengan sangat baik Tapi di sisi lain, Deng Hi Pyeong Kita pun bisa melihat pertarungan Si kakek tua, White Hiron Yang mana dia sendiri bertarung dengan para asasin tersebut Tetapi Jinmu melihat aneh dari Sang White Hiron Yang mana White Hiron masih bermain-main dengan mereka Dan tidak mengeluarkan teknik yang serius untuk membunuh mereka Jinmu pun berkata dalam hatinya Dia nampaknya tidak serius ya melawan mereka Ya seperti biasanya Kemudian kita pun diperlihatkan Deng Hi Pyeong melawan lagi dua orang Lalu disini Jinmu pun mengatakan Bahkan di situasi dimana dia bisa saja mati Itu hal kenapa aku tidak suka para bagian sekte Orkodo Masih saja bermain-main padahal nyawanya sudah hampir teragang oleh pertarungan tersebut Sedangkan di sisi lain Kita bisa melihat pengawal dari Jugal Seon Mulai tercabit dan tersayat oleh pedang dari para asasin tersebut Dan dari belakang Jugal Seon akan diserang Dan akan dibunuh oleh asang asasin Namun disini Jugal Seon masih bisa melindungi Dan bisa menyerang orang lain Dan dia berkata dalam hatinya Ini buruk, aku tidak bisa bertarung dengan benar sambil melindungi anak ini Jadi apa yang harus aku lakukan Dan pada saat Jugal Seon menangkis serangan dari depan Tiba-tiba saja ada seorang sang asasin dari belakang akan menyerang Jugal Seon Namun tak disangka Jinmu langsung turun di pertarungan tersebut Dan melindungi Jugal Seon Disini Jugal Seon mengatakan Terima kasih tauis Jinmu Jinmu menjawab Kau pikir aku tidak membantumu Jugal Seon itu Kemudian disini Jinmu mulai mengeluarkan jurusnya Dan Jugal Seon yang melihat itu mengatakan Itu taking this passion art milik sekte Wudang ya Kemudian disini Jinmu pun langsung menghabisi sekitar Dua sampai empat orang sekaligus dalam satu kali serangan saja Untuk melindungi Jugal Seon dan juga anak tersebut Sang asasin pun berkata dalam hatinya Aku tidak percaya situasinya menjadi berbalik Hanya karena ikut campur dari satu orang saja Sepertinya mereka memiliki ahli strategi yang cukup hebat ya Akan ku urus sifat tua dan kalian fokus saja pada anak kecil tersebut Kalian seharusnya serahkan saja anak kecil itu Sepertinya kalian semua ingin mati ya Kau terlihat seperti master bela diri level power key Ini akan jadi menarik Aku akan membantumu Dengan hal tersebut Sangat Hiron, Dong Yipyong siap untuk meladani orang tersebut Dan disini nampaknya Dong Yipyong mulai mengeluarkan teknik Yaitu cengkeraman surga yang tidak bisa dihindari Namun ternyata cengkeraman tersebut dapat dihindari oleh sang asasin Dan Dong Yipyong pun tergaget atau berkata Senigala diri itu lagi ya Dalam hal senigala diri aku sudah pasti jauh lebih hebat Tapi dia mengatasi perbedaan dalam kemampuan kami Dengan menjadi satu rangka lebih cepat Karena tidak ada tanda-tanda sebelum dia menyerang Aku bahkan tidak tahu kapan dia akan menyerang Senigala diri macam apa ini? Hah? Aku pun tidak bisa menyinggungi tengahnya Kemudian disini nampaknya dingyong mulai kewalahan Saat melawan tak asasin tersebut Tapi di sisi lain Jinmu langsung datang dan mengeluarkan teknik yang sama Lalu berkata Lihat ini Di asar bajingan Kemudian Jinmu pun langsung menyerang menggunakan telapak tangannya Orang tersebut pun menggunakan telapak tangan yang sama Dan disini orang tersebut mengatakan Hah? Bagaimana mungkin? Kau bisa mengeluarkan kekuatan tanpa bergerak Yang nampaknya Jinmu pada saat serangan tersebut Langsung membentalkan orang tersebutlah sangat jauh sekali Dan Jinmu pun mengatakan Haruskah kita ngobrol sebentar? Setelah melemparkan orang tersebut Dan nampaknya orang tersebut pun langsung membentur tebing Dan membuat retakan di tembok Yang mana disini orang tersebut sangatlah kuat Dan juga Jinmu takkanlah kuat Dan Yipyong pun yang melihat itu mengatakan Apa yang kau lakukan? Kemudian Jinmu menjawab Dari awal kau harus bertarung dengan niat membunuh Kau sedang dipermainkan oleh orang itu Karena hanya mencoba untuk menekannya saja Kemudian disini Jinmu pun berkata kepada orang tersebut Hey, berhenti berakting dan bangunlah Aku punya banyak pertanyaan untukmu Menilai hal tersebut orang itu menjawab Kau, bagaimana mungkin kau bisa menggunakan kekuatan tanpa bergerak? Jinmu menjawab Tanpa gerakan atau apalah itu Kau mengenal pak tua yang ada di papilion moonless itu kan? Aku punya urusan denganmu Siapa? Dia Beritahu aku Aku akan sedikit mengampunimu Jika kau memberitahuku Mendengar hal tersebut Orang itu pun langsung berkata dalam hatinya Papilion moonless ya Ya, orang yang bertanggung jawab atas misi itu Seharusnya adalah Great Wolf Apa dia membicarakan orang itu? Kemudian orang itu mengatakan Berapa banyak kau mengetahui tentang kami? Jinmu menjawab Aku Aku tidak mengetahui apapun Tapi aku akan mengejar kalian mulai dari sekarang Mendengar hal tersebut orang itu pun berkata dalam hatinya Sialan Aku tidak tahu ada orang sepertinya di keluarga Jiga Orang ini setidaknya levelnya sama dengan pak tua yang baru saja kulawa Dan dia bahkan mengetahui kekuatan tanpa gerakan Siapa sebenarnya orang ini? Aku belum cukup kuat untuk melancarkan serangan kejutan dan membunuhnya Dan bahkan jika aku melarikan diri Luka dalamku terlalu parah Jadi aku pasti akan langsung tertangkap Kalau begitu Baiklah aku akan mulai serius dan mengeluarkan pedangku Kemudian orang tersebut mengatakan Baiklah aku akan melawanmu Jinmu pun yang melihat itu berkata Ho 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 Kau punya senjata ya Karena kau sudah mengeluarkan pisau itu Aku tidak bisa membiarkanmu lolos begitu saja Aku akan menghadapimu secara langsung Bersiaplah Dan Berbanggalah Karena ini adalah sebuah penghormatan dariku Dalam seketika Tanpa aba-aba Jinmu disini langsung menyerang orang tersebut Dengan sekuat tenaga Dia menggerakkan tubuhnya sangatlah cepat Orang tersebut pun yang melihat Jinmu sangat cepat Langsung menghindari serangan dari Jinmu Orang itu pun langsung mengantar lagi Jinmu Namun Jinmu pun berhasil menghindarinya lagi Kemudian orang itu tergaget dan mengatakan Hah bagaimana mungkin Tidak aku sangka dia menggunakan kekuatan tanpa gerakan seperti ini Jadi tidak ada jalur serangan pedangnya maupun kuda-kuda awal Dia membuatku kewalahan hanya dengan mengayankan pedangnya tanpa ampun sambil mengincar leherku Kemudian disini Jinmu berkata lagi Karena aku telah memberikanmu kesempatan menikmati pertunjukan ilmu pedangku Baiklah aku akan mengajarmu sampai sekarang Dan pada saat ini juga pada saat Jinmu menghajatnya Tapi nampaknya orang tersebut mulai bermain licik Dimana orang tersebut mulai menggunakan racun Jinmu pun yang melihat itu mengatakan Astaga kau menggunakan senjata tersembunyi daripada racun ya Ternyata kau bisa menggunakan beberapa trik yang cukup kotor ya Mendengar itu orang tersebut pun berkata dalam hatinya Sialan racun yang aku sembunyikan masuk ke dalam luka aku Tidak ada harapan bagiku lagi Aku juga akan membawanya mati bersamaku Lalu orang tersebut pun langsung menerjang Jinmu dari atas Dan mengatakan Hah kau akan mati bersamaku Kami akan mati bersama Jinmu pun yang melihat itu sudah hilang kesabaran Dan dia pun berkata Apa kau pikir aku akan mati bersamamu hah Lalu disini Jinmu mengeluarkan sebuah teknik Yang mana langsung menyerang orang tersebut Yang membuat orang tersebut langsung terbelah menjadi dua Jinmu pun berkata Bukankah ini sama saja Lunar Panjur Spirit Dan tak disangka Setelah orang itu mati terbelah menjadi dua Terlihat tobingnya pun ikut tertak akibat serangan dari Jinmu Jinmu pun mengatakan Hah padahal aku butuh informasi tentang sifat tua itu Aku membunuhnya karena dia begitu banyak bertingkah sih Sedangkan para para jurid yang lain Terlihat sedang pingsan dan tidak bisa sadarkan diri Jinmu pun mengatakan Kesadaran mereka semua sudah ditekan Kalau dipikir-pikir hanya orang yang baru saja mati yang dapat berbicara sejauh ini Apa yang mereka gunakan untuk mengendalikan mereka ya Kurasa kita harus melumpuhkan dan menangkap mereka terlebih dahulu Mendengar hal tersebut Deng Yip Yong berkata Mereka benar-benar aneh Kemudian Jigal Seon menambahkan Benar aku belum pernah mendengar orang-orang seperti mereka Namun disini Jigal Seon mengatakan dalam hatinya Mereka semua mengejar gadis itu Jadi mungkin dia mengetahui sesuatu Dan pada saat Jigal Seon menyentuh gadis tersebut dan akan menanyakan sesuatu Nampak disini Anak tersebut seperti kena serangan mental Dan dia tidak bisa berkata apa-apa dan hanya terbongong saya Dan mungkin itu adalah efek dari kehilangan keluarganya di depan matanya sendiri Atau keluarganya yang dibunuh di depan matanya sendiri Sehingga dia tidak bisa berkata apa-apa lagi Kemudian disini Jigal Seon yang melihat itu mengatakan dalam hatinya Apa dia mengalami avasia ya Mungkin dia sangat shock Sebagai informasi minasan Bahwa avasia adalah hilangnya kemampuan untuk memahami Atau mengekspresikan ucapan yang disebabkan oleh kerusakan otak Atau bisa disebut dengan shock berat Kemudian disini Jigal Seon pun berkata lagi Tidak apa-apa semua sudah baik-baik saja sekarang Melihat kebaikan dari Jigal Seon Deng Yip Yung pun mengatakan Gadis dari keluarga Jigal memang baik hati ya Kemudian Deng Yip Yung pun berkata kepada Jin Mu Ngomong-ngomong kau itu cukup mengesankan Scration power key ya Aku sudah hidup lama tapi baru pertama kali melihat itu Disini Jin Mu pun menjawab Memangnya kau tidak bisa melakukannya ha Kenapa kau bicara seperti ini pada aku Deng Yip Yung menjawab Oh dan sepertinya kau mengetahui tentang mereka ya Kemudian disini Jin Mu menjawab lagi Windless beggar sepertinya lebih mengetahuinya daripada aku Mendengar itu Deng Yip Yung pun berkata Oh walau ku pikir-pikir kau bilang kau mengenal Sobang Hyung Nim kan Mendengar itu Jin Mu nampak menyebalkan dan dia berkata dalam hatinya Hyung Nim tidak kusangka orang-orang yang memuakan ini saling akrab satu sama lain Yang benar saja ini sungguh yang terburuk Lalu disini Deng Yip Yung pun berkata lagi Jika Sobang Hyung Nim sedang mengejar mereka Maka mereka bukan hanya para pedagang manusia biasa Kalau begitu mereka seharusnya tidak diserahkan ke pemerintah Melainkan ke aliansi Murim Tapi apa yang harus kita lakukan Kita sudah menangkap puluhan tawanan Tapi kita tidak bisa hanya mengikat mereka dan melakukan perjalanan bersama mereka Saat sedang berpikir tersebut Disini Jiwasyon mengatakan Kita sudah berjalan selama 10 hari dari Yincang Akan lebih baik meminta bantuan dari sekte terdekat daripada membawa mereka langsung ke sana Untuk memeriksa jizat mereka agar dapat mengetahui di mana pembunuhan itu terjadi Maka meminta bantuan dari sekte Begar merupakan keputusan yang tepat Karena mereka dikenal sebagai pelacak yang hebat Tapi dengan orang sebanyak ini Kita harus meminta bantuan dari cabang sekte Begar yang tersebar di area ini Karena membutuhkan beberapa orang untuk menginvestigasi Kita membutuhkan persetujuan dari cabang utama Kemudian disini Jiwasyon pun langsung melihat ke arah Jinmo dan seperti mengharapkan sesuatu Disini Jinmo pun mengatakan Apa? Kenapa kau melihatku? Kemudian Jiwasyon berkata Ya aku tadi tidak sengaja dengar kau mengenal Wainless Begar kan? Aku jadi penasaran apakah kau memiliki koneksi dengan sekte Begar atau tidak ya? Kemudian Jinmo mengatakan Haha, apa kau gila? Aku sama sekali tidak mengenal mereka Kemudian Jinmo berkata dengan hatinya Mana mungkin aku mau diperintah olehmu Aku tidak akan terlibat dalam masalah sekte Begar Namun disini Junmo mengatakan dengan lantang Sasuk bukanlah token yang Wainless Begar berikan padamu sebelumnya dapat membantumu Lah disini Junmo malah mengungkapkan bahwa disini Jinmo mendapatkan sebuah token yang mana Bila diberikan kepada seseorang Pasti kone Begar akan membantu orang tersebut dengan sangat tulus Disini pada saat menengah hal tersebut Jinmo pun langsung marah dan dia berkata Hah, goblok, goblok, babi kecil, babi kecil Hah, dasar kau tidak berguna ya Setelah mengucapkan hal tersebut Disini Junmo malah berkata lagi Sasuk, bukankah token yang Wainless Begar berikan padamu sebelumnya dapat membantumu? Disini nampak Chun Sang yang ekspresinya sangat kesal dan mengatakan Junmo, diam kau Oh senior, katakanlah sesuatu Waktu itu Sasuk menyuruhmu mencuci koin berkarat itu kan Malah ditambahkan lagi oleh Chun Wo Padahal itu sengaja disembunyikan oleh Jinmo Chun Sang pun yang sudah mengetahui bahwa Jinmo akan menyembunyikan hal tersebut Mengingatkan kepada Chun Wo Tapi Chun Wo malah mulut ember Kemudian mendengar hal tersebut Nampak Sang White Hiron berkata Apa? Apa itu koin Caperly? Disini Jika Sean pun mengatakan Apa maksudmu? Koin berkarat? Tunggu kau punya koin Caperly, hah? Mendengar hal tersebut Jinmo pun berkata dalam hatinya Hah, dia tahu segalanya ya Kemudian disini White Hiron Kemudian juga Sean Meminta bantuan pada Jinmo dengan satu lus hati Mereka mengatakan Apa kau yakin Punya koin Caperly Padahal hubunganku dengan Sobang Sedekat itu Tapi aku tidak mendapatkannya Kau benar-benar mengesankan Tidak kusangka kau mendapatkan koin Caperly dari sekte Began Apalagi itu koin dari Oneless Began Lalu disini Jinmo pun tidak menjawab sesuatu Tapi Junmo dengan lantang berkata lagi Tentu saja Sasok adalah kebanggaan sekte Began kami Oneless Began lah Yang meminta kami Untuk menjadi kenalan dekatnya Lalu disini Jinmo mengatakan dalam hatinya Sialan dasar babi kecil Nanti kau dapat hukuman ya Kemudian disini Setelah mendengar hal tersebut Jagal Seon Dan juga White Hiron mengatakan Tauis Jinmo Bisakah kau membantuku Dengan koin Caperly itu? Tentu saja Dia bisa Lagi pula Dia itu suara of Began yang bijaksana Jika itu koin Caperly Seluruh cabang Jiang Zou Dapat mengerahkan anggotanya Tanpa izin dari cabang utama Menurut hal tersebut Jinmo pun tidak punya pilihan lain Dan mengeluarkan koin Caperly tersebut Dan dia berkata dalam hatinya Tentu saja Watamu Kalau saja aku tidak harus Menjaga penampilanku Sebagai suara of Udang Huh Awas kau Kemudian Jinmo pun mengeluarkan Dan berkata Apa ini bisa membantu? Kemudian disini Setelah memberikan koin itu Jinmo Menatap ke arah Chunwo Dan mengatakan Tunggu saja kau idiot Akan aku pastikan Aku pasti akan Mengurusimu Dari istana Five Dragon Dasar kau Pebansialan Singkat cerita Tak lama kemudian disini Jade Begar Dari sekte Begar Memberikan hormat Pada pemilik Koin Caperly Sword of Udang Tawis Jinmo Disini salah satu dari cabang Sekte Begar Mengatakan Tidak kusangka Pemilik koin Caperly Menggunakan koin itu Untuk alasan yang sesuai Dengan namanya Ini benar-benar Berkah yang besar Bagi Murim Baiklah Akan kubu kembalikan Koin Caperly ini Kepadamu Kemudian Jinmo Pun mengatakan Berapa kali lagi Aku bisa menggunakan Koin ini Kemudian disini Orang itu menjawab Berdasarkan otoritas Tetua Windless Begar Kau bisa menggunakannya Satu kali lagi Menengah hal tersebut Jinmo sangat sakit hati Karena kesempatannya Dibuang sia-sia Jinmo pun berkata Hah Sial Tidak aku percaya Aku menggunakan Salah satu kesempatan Berharga ku seperti ini Hah Chunwo Cepat Panjat tebing itu Brengsek Dan disini Nampak Jinmo yang menghukum Chunwo Untuk memanjat tebing Disini Chunwo pun berkata Sasu Kumohon Maafkan aku Hah Dan pada saat Orang-orang melihat Kelakuan Jinmo Seperti itu Orang-orang pun Mulai tersenyum Dan mengatakan Tauis Jinmo Memiliki keperibadian Yang menarik Ya kan Kemudian Seseorang Resekte Begar Mengatakan Yah Begitulah Kemudian Jigasun berkata lagi Dia juga seorang Seniman bela diri Yang hebat Akan menjadi bencana Jika dia tidak ada disini Kemudian Wadid Hiru menambahkan Ya itu benar Meskipun Kepribadiannya Sedikit kasar sih Tapi Ya sudahlah Dia memang Pria yang pantas Menyendang Nama Sword of Wudang Jigasun menambahkan Benar Benar Itu benar Kemudian Seseorang dari Resekte Begar Mengatakan Hah iya Apa-apaan Suhasana ini Kemudian disini Jigasun pun Mulai berkata serius Dan berkata Ngomong-ngomong Tauis Jinmo bilang Orang yang menyerang Kali ini Berhubungan dengan mereka Yang sedang dikejar Oleh Wunders Begar Itu berarti Kita tidak boleh Memberitahu masalah ini Pada siapapun Aku juga tidak akan Memberitahu Orang tuaku Jangan khawatir Kemudian disini Wadid Hiru pun berkata Kalau begitu Kuserahkan sisa masalah ini Pada Resekte Begar Kemudian Orang dari Resekte Begar Mengatakan Ya Serahkan saja Kepada kami Sehingga cerita Panel pun memperlihatkan Suasana di malam hari Dimana mereka Sepertinya sudah mencapai Tujuan mereka Yaitu Konferensi Dragon Phoenix Disini orang tersebut Mengatakan Apakah kau sudah dengar rumornya Martial Dragon Yeo Ho Young Dan White Hiron Deng Yip Young Dianggap sebagai Kandidat untuk Posisi pemimpin Aula Dragon Phoenix Wah Jika salah satu dari mereka Masuk ke Aula Dragon Phoenix Bahkan Jika mereka tidak bisa Menjadi murid dari Sword of Science Bukankah mereka bisa Menjadi murid mereka Masuk ke Aula Dragon Phoenix Benar-benar seperti Mimpi dan hidupmu Akan terjamin Ayo Lakukan yang terbaik Hoho Yang mana disini Sepertinya orang-orang Membicarakan Konferensi Dragon Phoenix Tersebut Dan sangat bangga Akan Tetua utama Yaitu Sang White Hiron Sedangkan Di sisi lain Jinmu berkata Dan berdebat Dengan Jigal Xeon Mengatakan Hah Sudah kubilang Aku tidak mau Aku akan mencari Penginapan Dengan cara apapun Tapi disini Jigal Xeon mengatakan Ada ribuan calon Pemimpin generasi selanjutnya Yang berkumpul Di Wuhan Kau bahkan Tidak bisa Menghitung jumlah Orang disini Jika mereka Mengasukkan Para pengawal mereka Jadi mustahil bagimu Untuk menemukan Penginapan yang kosong Jinmu disini Dengan kasar berkata Nyah saja kau sana Jangan ikuti urusanku Dasar bodoh Tapi disini Jigal Xeon mengatakan lagi Masih ada lima hari lagi Sebelum konferensi Dragon Phoenix Kau ingin menginap Di tempat macam apa Sampai keras kepala Begitu Jangan bilang Kau ingin Mempermalukan Sekte Wudang Dengan membuat Semua murid Sekte Wudang Tidur di jalanan Kemudian Jinmu pun berkata Hah Itulah kenapa Aku meminta bantuanmu kan Bukannya kau bilang Kau akan menjaga mereka berdua Di rumah keluarga Jigal Ya kan Tapi disini Jigal Xeon mengatakan Kau salah paham Aku yakin sudah mengatakan Kalau syaratnya adalah Mereka Bersama Taui Jinmu Disini Jinmu berkata Yang benar saja Aku tidak mempercayaimu Kemudian disini White Hiron Bernambahkan lagi Haha Bukankah dia bilang Kau cuma harus ikut Akan lebih menyenangkan Jika kita semua bersama-sama Ayolah ikut saja Hahaha Mendengar hal tersebut Jinmu menampaknya kesal Dan berkata dalam hatinya Diam Aku makin membencinya Karena Kau ada disini Aku akhirnya berhasil Keluar dari sekte Wudang Aku sudah terbebas Dari belenggu masterku Yang menyesalkan itu Tapi kenapa Aku harus tinggal Bersama banyak sekali Anggota sekte Ortodoks Di rumah keluarga Jigal Hingga tak ada pilihan lain Kemudian Mereka pun ikut Masuk ke kediaman Keluarga Jigal Disini Jinmu mengatakan Sasuk Apa kau ingin Aku mencari penginapan lain Tapi pada saat Melihat kantung mata Dari Chun Sang Dan juga Chun Wo Jinmu pun tidak punya Pilihan lain Dan kasihan kepada mereka Dia pun berkata Hah Tidak perlu Saat ini kalian berdua Sangat kelelahan Ya kan Karena kita ini tamu Ayo makan dan minum Sebanyak yang kita inginkan Kemudian Jinmu pun berkata lagi Dalam hatinya Hastaga Orang bilang Tidak ada orang tua Yang bisa membantah anaknya Aku tidak bisa membiarkan Mereka menderita Setelah jauh-jauh Datang kesini Setelah itu pada saat Datang ke kediaman Rumah utama Keluarga Jigal Disini mereka disambut Oleh kepala keluarga Cabang Wuhan Jigal Cengong Disini Jigal Cengong mengatakan Hahaha Selamat datang Tuan Muda Selamat tidak bertemu Kepala keluarga Cabang Jigal Dari Wuhan Kemudian disini Kepala cabang mengatakan Ya San San sudah tertidur Jadi mohon mengertilah Kemudian disini Jigal Sean pun mengatakan Tidak apa-apa Lagi pula Kami sudah sering bertemu Kemudian disini Kepala cabang mengatakan Apa orang itu Tapi belum juga dia mengatakan Disini Sang kepala cabang Sudah mengerti Dan mengetahuinya Dan berkata Seniman bela diri rendahan Murim Jigal Cengong Memberi hormat pada Sang pejuang hebat White Hiron Aku berterima kasih Karena sudah datang Ke cabang keluarga Jigal Atas nama Seluruh keluarga kami Mendengar itu Sang White Hiron Berkatakan Hoho Aku deng yip yong Kau tidak perlu Sesopan itu Tapi disini Jinmu yang melihat itu Mengatakan dalam hatinya Mereka berdua Bicara banyak sekali Omong kosong Para bajingan ortodoks ini Selalu saja berepotkan Diri sendiri Untuk mengatakan Pujian omong kosong Yang berbunga-bunga itu Padahal itu adalah omong kosong Kemudian disini Jigal Cengong pun mengenalkan Bahwa Ah ini adalah Para Taoist Dari sekte budak Disini Sang kepala cabang Nampak acuh Dan mengatakan Ho begitu Kalau begitu Silahkan masuk Sang pejuang hebat White Hiron Silahkan beristirahat Dari kelelahanmu Sampai minum secangkir teh Yang mana disini Nampaknya Jinmu diabaikan Namun pada saat disitu Jinmu pun melihat Rekannya lagi Yang mana itu adalah Musuh pertama Jinmu Di Jayanghu Dimana Jinmu bertemu dengan Salah satu dari anak Pemimpin sana Yaitu Sang Jigal Sun Disini Jinmu pun mulai menyapa Dan mengatakan Hey sudah lama ya Jadi kau juga berpartisipasi Di konferensi Dragon Phoenix juga ya Disini Jigal Ho pun mengatakan Hey Siapa dia Dan pada saat dia menoleh Dia mengatakan Kau wajingan Sambil menunjuknya Kemudian disini Karena terdengar oleh semua orang Disini Jigal Ho pun Nampak sepertinya akan mendapat masalah Dan dia mengatakan Sialan Aku mau mengatakan itu Tanpa berfikir Di depan semua orang Disini Jigal Shen yang menarik itu mengatakan Jigal Gun Apa yang barusan kau katakan Ku rasa cabang dan Jiang Tidak mengajarkan Tata kerama ya Jigal Gun mengatakan Maafkan aku Lidahku terpleset Disini dia berkata dalam hatinya Padahal orang ini Lebih muda dariku Beraninya dia Ku rasa dia berakting Seperti ini Karena dia adalah Kepala keluarga Jigal selanjutnya Padahal aku cuma Salah berbicara saja Itu bukan alasan yang pantas Untuk mempermalukanku Di depan semua orang Kemudian disini Jigal Sean dengan marah mengatakan Diamlah Kau harus tahu Apa yang kau katakan Dan kapan kau mengatakannya Bagaimana mungkin Kau tidak mengetahui Identitas dari orang ini Meskipun berada Di cabang dan Jiang kau Yang aku saja mengetahuinya Kemudian disini Jigal Gun Mengatakan Dia dari sekte Wudang kan Tapi Jigal Sean Langsung teriak dan mengatakan Orang ini adalah Tawis Jinmu Dia adalah Sword of Wudang Saat ini Mendengar hal tersebut Jigal Gun Nampak bingung Dan dia bertanya-tanya Sekaligus kaget Dia berkata dalam hatinya Hah Sword of Wudang Si pajingan kecil itu Sejak kapan Kemudian disini Sang kepala cabang Mulai menarik Jigal Gun Dan mengatakan Jigal Gun Cepatlah minta maaf Ini buruk Dia bukan hanya murid sekte Wudang Namun sword of Wudang Dia adalah Representasi dari sekte Wudang Tidak aku percaya Kami mengundang Seseorang Seperti itu Kesini Dan kami Malah memanggilnya Dengan namanya Selain itu Sekte Wudang Dan keluarga Jigal Sedang memperebutkan Hubei Di situasi macam ini Jika tindakan Dan kata-kata Yang barusan tersebar Luas di dunia luar Itu akan memalukan Bagi keluarga Jigal Kami mengundang Saingan kami Dan malah membawa air Bagi keluarga kami Kemudian disini Sang keluarga cabang Berteriak dan mengatakan Kau sudah gila Beraninya Kau bersikap seperti itu Pada sword of Wudang Jadi Cepatlah meminta maaf Kemudian disini Kepala cabang mengatakan Maafkan aku Tidak mengenalimu tadi Aku kepala keluarga cabang Wuhan Jikal Chen Gong Meminta maaf Atas perbuatan kami Kemudian disini Jigal Gun pun Langsung meminta maaf Kepada Jinmu Dan mengatakan Aku putar kedua Keluarga Jikal Cabang dan Jiang kau Telah bertindak Tidak sopan padamu Sang sword of Wudang Lalu disini Jinmu pun mengatakan Maafkan aku Atas semua ini Aku hanya senang Bertemu denganmu Karena kita Sudah mengenal Satu sama lain Tapi aku malah Merepotkanmu Lalu disini Jinmu pun Langsung meremehkan Yang ternyata itu adalah Rencana Jinmu Dan mengatakan Ya benar begitu Tundukan kepala dan matamu Seperti itu Mulai dari sekarang Disini Jikal Gun pun Yang merasa direndahkan Mengatakan Kau Dasar bajingan Dan Padahal pun Selesa Nah itulah dia Minasan terkait pembahasan Manwa yang berjudul Kehidupan Kedua Sang Dukun Jadi gimana nih Menurut Minasan terkait kisahnya Apakah seru Atau punya pendapat lain Silahkan isi di kolom komentar ya Dan jangan lupa Untuk like Comment Dan subscribe So untuk saksikan Di channel Taukun Agar Minasan Tidak ketinggalan Informasi terbaru dari Senpai Sekian dari Senpai Dan Bye 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 bye